Nelayan dan Petambak Udang Paname di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kini sudah bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan bahan bakar jenis premium dan solar untuk kebutuhannya. Pemerintah secara resmi telah membuka premium solar paket dealer nelayan atau PSPDN di Pantai Desa Jati Malang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. PSPDN atau yang dikenal dengan SPBU Nelayan itu dibuka dan diresmikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo, Insinyur Dri Zumarno, mewakili Bupati Purworejo, Agus Bastian yang berhalangan hadir pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 lalu. Dalam sambutannya, Insinyur Dri Zumarno menyampaikan bahwa seharusnya persemiannya dilakukan pada tanggal 1 April 2016 kemarin, namun karena terkendala teknis, baru pada hari ini diresmikan. Disampaikan pula, secara geografis, Purworejo memiliki wilayah pantai sepanjang 21 km, berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Purworejo juga memiliki 5 pelelangan ikan yang keseluruhannya berlokasi di pesisir atau hilir pantai, yaitu TPI Jatikontal, TPI Jatimalang, TPI Paga, TPI Keburuan, dan TPI Kertodjayan, dengan jumlah 650 nelayan serta 155 perahu. Lebih jauh dikatakan bahwa pada saat ini TPI memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Sesuai data, total produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 mencapai 121 ton, terdiri atas 54 ton tangkapan ikan laut dan 67 ton berasal dari tangkapan perairan umum, sedangkan nilai produksinya mencapai 2,7 miliar rupiah. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada saat ini, pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir terus meningkat seiring bergembangnya Udang Faname. Udang Faname sendiri tercatat bergembang di Purworejo sejak tahun 2009 dan mengalami masa puncaknya pada tahun 2014, dan hampir seluruh masyarakat pesisir mengembangkan budidaya Udang Faname. Tercatat, ada sekitar 190 hektare lahan dimanfaatkan sebagai tambak Udang Faname. Total pendapatan produksi Udang Faname di tahun 2015 sebanyak 2.980 ton dengan nilai 154 miliar rupiah. Masih menurutnya, kendala yang dihadapi nelayan dan petambak adalah sulitnya memperoleh bahan bakar solar dan premium. Seringkali nelayan dan petambak dihadapkan dengan kelangkaan premium dan solar di SPBU. Bahkan, seringkali pula mendapat penolakan pembelian di SPBU. Kebutuhan solar dan premium bagi nelayan dan petambak sangat penting untuk menjalankan aktivitasnya. Rata-rata, nelayan membutuhkan premium sekitar 30 liter per hari, sedangkan petambak membutuhkan solar sekitar 100 hingga 150 liter per hari. Saat ini, setidaknya kendala itu sudah bisa diatasi dengan tersedianya tempat pembelian bahan bakar solar dan premium yang dikhususkan bagi para nelayan dan petambak Udang. Dengan beroperasinya PSPDN Jatimalang, diharapkan akan membantu ketersediaan premium dan solar bagi para nelayan dan petambak Udang di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo. Karena kalau dikoperasi, perputaran Udang akan ujungnya akan balik lagi ke mereka. Pak, ini harus nelayan, Pak, yang di luar nelayan nggak boleh-nelayan? Ya, kalau sebutan lembaga penyalur yang tadi saya sebutkan, ada SPDN, BPDN. PSPDN itu peruntung BPM hanya untuk nelayan atau petambak Udang. Nah, itu kan sebutnya di sini, malah dibaliknya ini kan. Pak, ini malah dibaliknya BPDN itu dia boleh, bukan itu. Tapi tetap kebutuhan tetap harus menggunakan rekomendasi. Dari dinas, ya? Dari dinas yang terkait. Dari penyalur yang menentukan, nanti yang menentukan dari DKP. Artinya sesuai kebutuhan mereka? Nah, sesuai kebutuhan. Sebagai kebutuhan, dilaporkan ini, kalau nanti di sini sekarang ini solar, kita alokasikan 100 ton per bulan. Kalau kurang, nanti patuh gimana atau pengelola mengajukan perlawanan dan lampiran dari DKP. Kebutuhan ini dengan kapalnya 1,2,3 berkesian berapa di total kebiasian. Maka akan kita tambahkan. Termasuk untuk repit untuk dibutuhkan, kita akan lakukan itu. Demikian, Mitarto Bagelian Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!